di dapur cuma ada kecambah nah ini aku udah beberapa resep yang aku share ke kalian guys nah yang pertama ini cambah ayam dan wortel oke yang pertama seperti biasa kita tumis bawang putih, bawang merah ini ayam itu secukupnya aja ya kita goreng sampai matang agak matang, agak kering gitu oke kemudian itu wortel ini udah diiris tipis-tipis kayak gini ya kemudian kalian seperti ini ya, terus ini dikasih air cukupnya aja, jangan terlalu banyak oke kemudian tahap terakhir adalah kecambah nah kecambahnya ini dibersihkan dulu ya kemudian jadi satu dengan tumisan tadi tuh kemudian dikonsreng-konsreng jangan lupa, oh iya ini aku kasih daun bawang buat apa? buat lebih harum masakannya jangan lupa kasih garam, gula dan juga penyedap sesuai dengan selera kalian ini aku penyedapnya pakai masako bebas ya, kalian mau pakai apa sesuai dengan lidah kalian ini udah agak susut ya kalau udah agak susut aku tuangin ke pirina ini dia jadinya selamat mencoba ya guys ini yang kedua cambah, kecapanjang dan telur oke, kita panas minyak buat menumis perbawangan dan juga tomat ini, kali ini resep ini aku ada bumbu halus yaitu garam eh, garam cabai kecil sama cabai besar udah aku blend ya biar cabai cepat ini aku kasih gula kemudian ini gula dulu ya ini yang udah aku siapin pakai kecamba yang panjang ini adalah kacangnya oke, kemudian kalau udah bau harum kecamba sama kacangnya itu ditumis barengan gitu ya dikonsreng-konsreng seperti ini nah, ini dia adalah garam dan juga penyedapnya jangan lupa dikasih air ya guys secukupnya aja buat biar kusut si kedua-duanya ini ya ini aku tutup dulu biar cepat matangnya merata nah, ini dia udah jadi guys nah, yang ketiga ini kecamba sama sayur sawi oke, ini sawi aku beli seribu ini kecamba dua ribu ini tomatnya seribu aja oke, bahannya udah aku ada yang lainnya bawang merah bawang putih cabai kecil ini sawinya udah aku cuci dan juga kecambanya udah aku cuci juga nah, sekarang aku mau manasin dulu minyaknya buat menumis berbawangan dan percabian ini kalau mau menumis sampai harum ya guys jangan sampai ke harum baru kalian cumpang-cumpungin ya oke, ini sayunya dulu yang aku masukin setelah itu kecambahnya kasih air loh jangan lupa kasih air secukupnya biar cepat layunya ya untuk keduanya kemudian kasih lada kasih garam kasih gula kasih penyedap ya, secukupnya sesuai dengan selera kalian ini aku oseng-oseng sampai dia rata kalian kalau mau kecap silahkan ini aku kasih kecap ya ini terserah kalian mau kasih atau enggak oke ini kita aduk dulu sampai merata ini kayaknya udah hampir selesai ya tomatnya itu yang terakhir banget nah, ini dia selesai bye